...kasus perampokan dan pembunuhan di Pulau Mas, Jakarta Timur, Rituas Sitorus alias Ius Pane mengaku menyesali perbuatannya. Bahkan Ius dan kawan-kawan sesama perampok tidak menyangka bahwa penyakapan ini akan menimbulkan korban jiwa. Ius rela menerima konsekuensi terhadapnya sekalipun harus dihukumati. Kepada media, Ius mengaku jika dirinya telah menyeret salah satu korban, Diona, anak dari Dodi Triono. Bahkan dalam rekaman CCTV, nampak Ius memukulkan senjata api ke arah Diona. Menurut pengakuannya, aksi tersebut adalah aksi ketiga yang dilakukannya dalam tempo satu minggu. Ius dan kawan-kawan pun tak menyangka jika penyakapan akan memakan korban jiwa. Kita biasa memang di sikap ikanat, tapi keingatannya enggak seperti ini, Pak. Biasa sikap ikanat. Dan kemudian, dari mana Anda tahu bahwa korban-korban ini tewas? Setelah dua hari, lihat TV saya. Nonton TV ya, Pak. Tapi tidak sadar bahwa itu mati-matian. Ya, saya tak menekan. Nah, perubuannya kan suka menekan-kenan. Ya, biasa enggak pernah begini, Pak. Jadi Anda dalam hal-hal aksi ketidatan, tarahi ini. Oke, kamu.